Hanura andalkan Irfan di Dapil 4. Luwuk target melahirkan satu fraksi di DPRD Banggai lewat pemilu 2019 bukan hal yang mustahil bagi partai Hanura selain setelah memiliki saldo dua kursi di Parlemen lalong hasil. Pemilu 2014 partai bentukan Wiranto juga memiliki andalan figur yang diakini bisa menambah. Kontribusi kursi di DPRD Banggai, tokoh itu tidak lain adalah Irfan Bungajim. Memang kata Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai, Iwayan Supadiasa yang ditemui di Sekretariat Partai Jalan Gunung Lompok Batang Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Senin tanggal 29 Januari kemarin. Partainya masih terkonsentrasi pada verifikasi faktual-virtual yang dilaksanakan KPU Banggai. Namun bukan berarti konsolidasi para bakal calon legislatif Bacalek belum jalan. Resminya akan kami membuka penerimaan pendaftaran Bacalaek. Yang selanjutnya di-fit and proper tes oleh tim tujuh bentukan partai, kata Supadiasa. Anggota DPRD Banggai dua periode ini mengaku, Irfan menjadi salah satu caleg yang diandalkannya. Bahkan dia optimis, Irfan bisa merebut satu dari empat kursi yang dijatahkan dari DAPIL 4. Keyakinan Supadiasa ini beralasan. Sebab unsur wakil ketua DPC Partai Hanura sekaligus ketua Lasgar Muda Hanura Kabupaten Banggai. Itu sida semakin gencar membangun pencitraan, IB Sapa Irfan Bungajim sudah jalan. Salah satu agendanya Rembu Kampung, cukup besar antusias publik buatnya, kata Supadiasa. Apalagi sambung alengk DAPIL 2 ini, kekuatan Hanura di DPP semakin paripurna. Dengan lahirnya kebijakan ketua umum DPP Hanura Usman Sapta Odeng atau Oso Menggandengheri. Luntong Si Regar sebagai sekretaris umum DPP yang baru.